Wali Kota Surakarta, Gibran Raka Bumingraka, mengakui sudah bertemu dengan Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, sebelum adanya pengumuman dari Prabowo Subianto terkait Capres dan Jawapres di Jakarta. Meski demikian, ia enggan menjelaskan pembahasan pada pertemuan tersebut, termasuk apakah ia pamit sebagai kader PDIP. Wali Kota Solo, Gibran Raka Bumingraka, masih enggan membeberkan nasibnya sebagai kader PDI Perjuangan, usai diumumkan sebagai Bacawapres Prabowo Subianto. Putra sulung Presiden Jokowi itu hanya mengatakan telah bertemu dengan Puan Maharani terkait keputusannya maju menjadi pendamping Bacapres dari Koalisi Indonesia Maju. Di kantor Wali Kota Solo, Senin 23 Oktober, Gibran mengatakan telah bertemu dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Arsyad Rashid. Namun Gibran tidak menjelaskan apakah dirinya berpamitan atau memutuskan keluar sebagai kader PDI Perjuangan. PDI Perjuangan bersama partai pendukung telah mendeklarasikan Ganjar Pranawo Mahfud MD untuk bertarung di Pilpres 2024. Sementara Gibran Raka Buming sebagai kader PDI Perjuangan memilih maju untuk mendampingi Prabowo Subianto yang diusung dari Koalisi Indonesia Maju. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriyani, Kantor Berita Antara, Muwartakan.